hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana dikabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya sesuai dengan judulnya kali ini saya tuh mau ngasih kejutan sama pak suami berhubung hari ini hari Rabu tanggal 20 Oktober itu hari lahirnya pak suami saya tadinya saya tuh mau bangun jam 12 malam tapi ternyata mata saya itu bener-bener nggak kuat banget ya udah nggak papa ini saya tuh bangunnya jam setengah tiga pagi tetap berhasil kok ya kejutannya ini saya tuh mau ngambil lilin tapi ternyata saya tuh salah saya tuh ganti naruhnya di lemari yang sebelahnya soalnya kalau saya mau naruh di laci yang ini takutnya nanti ketahuan sama pak suami makanya saya pindahin ke lemari yang sebelahnya nah untuk kelilingnya ini tuh tulisan 27 karena sekarang pak suami itu usianya 27 tahun untuk way nya ini kemarin saya tuh belinya sama alia pas pak suami lagi sih pagi nah ini tuh hampir banget ketahuan ya sama pak suami gara-gara saya tuh bayarnya pakai via transfer tapi alhamdulillah pak suami itu bisa dikelabuhi untuk dubbingnya saya stop dulu ya selamat ulang tahun saya ucapkan tahun kan ulang tahun saya ucapkan tahun kan ah lah yoh ulang tahun suamiku tercinta semoga di umur yang ini terkait saya yang umur terima sehat selalu tambah sayang istri dan anak tambah lancar rezekinya tambah jadi suami yang baik tambah ngasih banyak uangnya ke istri bayang gak semaku malam-malam aku kasih kejutan enak kadunya udah di unboxing duluan ya dan udah dipakai ini masih malam loh aku sendirikan jam setengah tiga oke sambil saya sepedaan jadi disini saya tuh mau cerita nah saya tuh beli kuenya emang sore hari dan ini untuk beli kuenya emang udah saya persiapkan dari jauh-jauh hari jadi waktu saya beli kue kan emang sore hari ya sama Alea dan untuk kuenya sebelum pak suami pulang kerja saya tuh taruh dulu tuh di dalam kulkas jadi kan kuenya masih aman ya nah terus pas pak suami pulang kerja saya tuh hampir lupa banget kalau kuenya belum saya umpetin kalau gak saya umpetin masih tetap di dalam kulkas itu kan bakal ketauan ya sama pak suami ya jadinya nanti gak seru nah makanya pas pak suami lagi mandi ini kue ulang taunya saya umpetin dulu di dalam gudang dan untungnya juga pas jam setengah tiga pagi Alea tuh kayak nangis jadi kan saya ngelus-ngelus saya baru ingat oh iya saya kan mau ngasih kejutan sama pak suami jadi yaudah saya mengalahkan rasa ngatuk saya buat ngasih kejutan dulu sama pak suami untuk kali ini saya juga gak bikin dekor-dekor karena kalau untuk dekor-dekor udah biasa lah ya dan udah tua juga jadi yaudah cukup ngasih kado dan ngasih kue aja juga udah cukup buat pak suami katanya sih untuk kadonya itu emang udah duluan dan udah dibuka sama pak suami kalau temen-temen udah follow instagram saya pasti tau banget ya saya waktu itu nge-share link apa iya sebenernya jadi saya tuh nge-share link jaket dan jaket lapis yang lebong jadi saya tuh ngadonya ada tiga dua jaket sama satu celana saya tanya aja sama pak suami kira-kira pak suami tuh pengen dikado apa gitu dari saya daripada nanti waktu saya ngado itu gak pas di pak suami kan lebih baik saya nanya aja ya nah pak suami katanya itu pengen dibeliin jaket aja sama celana yaudah langsung saya beliin aja waktu pak suami buka paketannya itu emang videonya entah hilang kemana mungkin kayaknya itu kehapus sama saya dan saya tuh gak nge-share kalau itu video unboxing jadi untuk video unboxingnya emang gak ada kalau temen-temen pengen ada yang tau saya tuh ngado apa bisa scroll aja instagram saya atau nanti saya share aja link dari pembelian jaket yang udah saya beli oke lanjut lagi ke videonya ya waktu saya cerita tadi saya tuh jalan-jalan naik sepeda ke Sumarkon yang ada di Karawang nah habis itu saya belanja cuman sedikit aja gak banyak-banyak karena ini niatnya cuman buat belanjaan hari Rabu sampai hari Minggu untuk belanjaan saya tadi saya tuh beli minyak Vilma 1 liter harganya Rp17.000 kalau untuk kerupuk harganya Rp5.000 untuk telur Rp4.000-Rp5.000 untuk tomat ini Rp2.000 dapatnya Rp3.000 untuk tahu ini cuman Rp3.000 aja karena sisa sedikit dan untuk putren atau jagung muda harganya Rp2.000 untuk cabai merah setan ini segini harganya itu Rp5.000 saya kurang tau beratnya itu berapa untuk kebangkol ini harganya Rp7.000 lumayan mahal ya terus kalau untuk tempe ini harganya itu Rp5.000 dan untuk daun bawang sama daun sop itu harganya Rp2.000 untuk kangkung harganya Rp2.000 dan untuk kecap bango itu harganya Rp3.000 terus saya juga beli santan kara 2 harga satunya itu Rp4.000 kalau beli dua jadi Rp8.000 untuk sayurannya ini saya masukin aja semuanya ke dalam plastik karena saya tuh lagi gak pengen food prep ya karena kan ini belanjaan saya cuman sedikit aja nah terus disini saya juga beli ikan apa ini? ikan pindang namanya Rp20.000 dapatnya Rp6.000 dan untuk ikan pindangnya kali ini juga agak kecil-kecil untuk stok protein hewani saya di dalam kulkas itu juga masih lumayan banyak banget kemarin kan saya juga udah ngeliatin ya sama temen-temen semua kalau saya tuh masih punya ikan mujair dan ikan mujairnya juga masih bertahan sampai sekarang saya juga masih punya ikan panggang di freezer terus masih punya ayam, masih punya udang terus masih punya jengkol juga kalau jengkol rebusan emang saya taruhnya di freezer biar jengkolnya itu gak kecut ya terus saya juga masih punya ikan bandeng presto dan masih punya piscok udah gitu doang di dalam freezer saya oke lanjut lagi ke videonya ini saya tuh mau ngirisin buat nanti bikin tumisan cah kangkung sama mau bikin pindangnya kayak kemarin saya udah bikin untuk bawang merah, bawang putih, cabai merah, sama tomatnya ini sekalian semuanya itu saya irisin aja biar nanti saya tinggal masak dan untuk kangkungnya ini saya langsung petikin terus habis itu saya cuci dan saya kasih garam biar kalau ada hewan-hewan kecilnya itu bisa mati kayaknya kali ini saya tuh gagal pengen menghemat minyak jadi cuma 4 liter aja ini saya tuh beli minyak 1 liter karena emang minyak saya di dalam botol tinggal dikit banget nah takutnya nanti waktu saya ngegoreng ikan mujair itu minyaknya gak nyukup makanya saya beli minyak aja 1 liter padahal kan bentar lagi itu mau gajian ya pak suami dan saya juga mau belanja bulanan tapi sayangnya waktu saya ngira-ngira kayaknya gak nyukup lanjut lagi ke videonya tadi saya udah ngerebus air buat nanti bikin kolak berhubung udah lama banget saya tuh gak bikin kolak dan kalau bikin kolak kayak gini itu emang buat cemilan saya Alea dan pak suami biasanya pak suami kalau saya lagi bikin kolak kayak gini juga dibawa ke tempat kerjanya tapi ngebawanya cuma dikit aja ya 1 plastik untuk pisangnya ini emang udah mateng banget dan waktu saya ngepasin sengaja saya rendam biar nanti pisangnya itu gak menghitam nah kalau pak suami saya bikin kolak kayak gini itu emang sukanya pisang yang sampai bener-bener banyak banget waktu dibikin kolak tapi kalau saya pribadi itu emang kurang suka kalau pisangnya itu banyak saya pribadi masih seneng pisangnya itu yang kayak mengkel-mengkel gimana gitu nah ini untuk airnya udah mendidih jadi mau langsung saya masukin aja pisang yang tadi udah saya irisin untuk ngerebus pisangnya emang gak usah lama-lama ya karena kan ini pisangnya udah mateng banget jadi ngerebusnya cuma 5 menit atau bahkan gak ada 5 menit juga udah mateng waktu ke tukang sayur saya juga niatnya mau beli daun pandan tapi ternyata saya tuh lupa banget nah makanya ini kolaknya gak saya kasih daun pandan cuman saya kasih vanil aja sedikit banget untuk gula jawanya ini saya tuh pake 6 butir ataupun 7 butir tapi gula jawanya yang butirannya itu kecil-kecil nah oke lanjut lagi ke tungku sebelahnya ini tadi saya udah manasin minyak setelah minyaknya panas saya masukin aja bumbu cah kangkungnya untuk bumbunya disini saya tuh cuman pake bawang merah bawang putih sama cabai merah yang udah saya irisin kalau udah mateng tinggal dimasukin aja kangkung yang udah saya rendam tadi pake air garam ini nanti kuahnya sedikit aja ya gak usah banyak-banyak biar gak kayak kolam renang untuk bumbu tambahan cah kangkungnya disini saya tuh cuman pake saori garam rohikonya sedikit aja pake micin pake gula dan pake apalagi ya satunya oh iya pake lada oh iya buat pak suami saya ya walaupun pak suami saya gak nonton video sayang ini saya itu mau ngucapin terima kasih buat pak suami saya udah menjadi suami dan ayah yang baik buat Alia pokoknya pak suami itu bener-bener baik banget buat saya dan Alia ya pastinya karena ini kan pak suami saya di umur yang ke 27 ini semoga umurnya itu berkah dipanjangkan umurnya disehatkan selalu dilancarkan rezekinya tambah sayang sama istri dan anaknya terus tambah apalagi ya pokoknya tambah berkah rezekinya ataupun yang lain-lainnya gitu dilancarkan dalam segala hal amin jadi pak suami saya kalau saya kasih kejutan kayak gini itu memang mukanya biasa aja yang mukanya langsung girang banget waduh makasih ya bunda enggak kalau suami saya dikasih saya kejutan ya cuman kayak gitu aja ekspresinya tapi nanti dia tuh bakal bilang makasih ya bunda sambil nyium kening saya Masya Allah kalau saya dibilang kayak gitu saya tuh kayak ngerasa seneng banget jadinya enggak sia-sia ya saya udah bangun pagi-pagi jam setengah tiga terus saya ngasih kejutan dan pak suami nya juga bilang terima kasih walaupun hanya kata terima kasih tapi buat saya itu sangat kayak bermakna banget gitu oke lanjut lagi ke videonya jangan kebanyakan cerita ah bunda alia kebiasaan banget ya untuk kerupuk sebelaknya kemarin kan emang abis ya buat bikin sebelak sama tetangga saya nah ini mau langsung saya refill lagi berhubung saya tuh udah beli terus untuk gula jawanya ini langsung saya masukin juga ke tempatnya berhubung udah abis kalau gula jawanya yang kecil-kecil ini tuh gula jawanya yang dibawain mama saya dari kampung nah kalau gula jawanya yang tadi bulatannya gede itu dikasih sama tetangga saya untuk cah kangkungnya ini udah mateng jadi mau langsung saya masukin aja ke dalam piring dan untuk wajahnya ini udah saya cuci sampai bener-bener bersih banget langsung buat memis lagi untuk ikan pindang apa ya namanya ya pokoknya ikan pindang kuah aja lah ya untuk bumbunya sama persis kayak kemarin yang udah pernah saya bikin nah yaudah sampai sini aja video saya semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye-bye bye